Intro Perang antara Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-40. Terbaru, pasukan militer Rusia di Tuding telah melakukan kejahatan perang setelah sejumlah mayat warga sipil dan kuburan massal ditemukan di kota Puca, Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjeluki pasukan Rusia sebagai pembunuh, penyiksa, dan peruda paksa. Berikut peristiwa yang terjadi pada hari ke-40 invasi Rusia-Ukraina yang dikutip dari The Guardian pada hari Senin. Pertama, pihak perwenang mengatakan telah menemukan sejumlah mayat warga sipil dan kuburan massal di kota Puca, Irpin, dan Hostomel dekat ibu kota. Dua, jaksa Ukraina mengatakan mereka menemukan 410 mayat di kota-kota dekat Kiev dan 140 mayat telah diperiksa pada hari Minggu. Rusia membantah tuduhan bahwa pasukannya telah membunuh warga sipil saat mundur dari wilayah yang dilanda perang di negara itu. Tiga, gambar satu lid dari Puca tampaknya menunjukkan parit sepanjang sekitar 45 kaki yang digali di halaman gereja di mana kuburan massal telah diidentifikasi. Empat, para pemimpin dunia mengutuk pembunuhan itu dan menyuruhkan penyelidikan independen. Presiden Perancis Emmanuel Macron, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Kanslir Jerman Ola Scholes, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, dan Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas Greenfield. Semuanya secara terbuka mengutuk tindakan Rusia. Lima, Rusia menggambarkan situasi dibuca sebagai provokasi oleh Ukraina yang dimaksudkan untuk mengganggu pembicaraan damai. Kementerian Luar Negeri Kremlin mengatakan, Rusia sudah mengupayakan pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai masalah tersebut. Enam, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengutuk pasukan Rusia sebagai pembunuh, menyiksa, dan beruda baksa setelah pembunuhan dibuca terungkap. Dia bersumpah untuk menyelidiki dan menuntut semua kejahatan Rusia di Ukraina. Tujuh, pejabat di kota Odessa menyebut rudal Rusia menghantam infrastruktur kritis. Kemungkinan besar, rudal tersebut menghancurkan depot bahan bakar dekat pelabuhan selatan Ukraina Odessa pada minggu dini hari. Tetapi tidak ada korban. Delapan, pasukan Rusia melanjutkan serangan mereka ke kota-kota Ukraina lainnya. Tujuh orang tewas dan 34 lainnya luka-luka setelah daerah pemukiman di Kharkiv dihantam pada hari Minggu. Sembilan, sekolah besar kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak perempuan di Ukraina mulai muncul ketika para korban menceritakan pelecehan yang mereka alami di tengah tentara Rusia. Terima kasih telah menonton!